Halo teman-teman, jadi sekarang gue pengen bikin puding green tea yang rasanya enak dan ternyata resepnya juga gampang banget. Yuk kita cobain. Untuk bahan-bahannya yang pertama gue butuh puding bubuk rasa susu atau agar-agar plain juga gak apa-apa. Terus susu UHT cair yang rasa vanilla, terus juga green tea bubuk, sama KitKat rasa green tea untuk gue jadiin toppingnya. Nah untuk flanya sendiri, berhubung hari ini gue lagi mager, jadi gue pakein fla instan. Tapi penggunaan air disini akan gue ganti sama susu, supaya teksturnya tetep creamy. Gue punya tips juga nih teman-teman, gimana supaya si agar-agar bubuk itu gak menggumpal ketika diaduk dengan air ataupun susu. Jadi sebelum dimasak, di dalam panci itu kalian masukin bubuk agar-agarnya, lalu tuang susu atau airnya sedikit demi sedikit. Diaduk perlahan sampai benar-benar tidak ada gumpalan lagi, baru dia dinaikin ke kompor. Nah untuk proses pematangan agar-agar ini, gue pake api yang paling kecil, tapi gue aduk sesering mungkin, supaya susunya gak pecah. Begitu tekstur agar-agarnya udah mengental, langsung deh gue angkat. Gue diemin dulu beberapa saat supaya uap panasnya hilang. Nah untuk puding kali ini, gue tuang di dalam wadah mangkuk-mangkuk kecil, terus gue siapin juga tuh kitkat rasa gerintinya. Sebelumnya udah gue potong dulu kotak-kotak, jadi begitu pudingnya udah setengah keras, langsung gue taburin deh kitkatnya di atas tuh puding. Jadi puding yang masih anget tadi itu bakalan ngelelehin si kitkat secara perlahan, yang bakal nambah rasa gerinti sama rasa coklat ke dalam pudingnya. Oh iya, di resep kali ini, jadi gue tambahin lagi sama gerinti bubuk, terus juga gue tambahin tuh sama krimer bubuk di proses pengadukan yang pertama. Jadi rasa gerintinya lebih pekat, terus teksturnya juga lebih lembut dan lebih creamy banget. Jadi karena pake vla yang instan, ini prosesnya gampang banget, tinggal didihin susunya, terus tinggal tuang ke dalam vla bubuknya, diaduk, terus tinggal dituang di atas pudingnya. Tapi kalau teman-teman mau makannya nanti-nanti dulu, ini vla-nya dituang nanti aja, supaya dia gak merembes ke dalam pudingnya, nanti dia bakalan berubah warna. Jadi deh, silahkan dicoba ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton.